Intro Jadi zaman dahulu kalau ngelamar anak perempuan itu Tidak perlu melihat pada anaknya Cukup dilihat bapaknya Anaknya sebetulnya Berarti bapaknya ngunuh, anaknya yang ngunuh Tidak perlu melihat anaknya Oh bapaknya sebetulnya haji lahir Orang semuanya kenal, berarti anak beda itu yang ngunuh Tidak jauh beda Zaman dahulu begitu Sekarang tidak pak Latar belakang pendidikannya ditanyakan Facebooknya ditakok Gaji ini ditakok Basaran ketemu ditakoni Kemudian tidak cocok Kok tidak cocok kenapa mas? Tidak kemistri pak, kemistrinya tidak nyambung Sejak kapan kemistri itu masuk di dalam rukun ta'aruh Tidak ada zaman dahulu Tidak ada zaman dahulu Kemistri itu tidak ada dalam rukun ta'aruh Tidak ada zaman dahulu Nah kembali ke sini Mustaqor yang kedua adalah Mustaqor tempat menetap di dunia Sedangkan mustaqor adalah tempat simpanan Yaitu adalah setelah mati Jadi kalau mustaqor itu adalah Bumi tempat manusia menetap Mustaqor itu berarti alam barzah Makna mustaqor yang kedua Tiga Menurut Imam Hasan al-Basri Jadi mustaqor adalah bagi orang yang telah meninggal dunia Karena amalnya telah ditetapkan dengan kematian Kemudian dimaksud dengan mustaqor adalah akhirat Selalu mustaqor itu alam sebelumnya Mustaqor adalah alam setelahnya Kalau mustaqor itu dunia Mustaqor berarti alam barzah Kalau mustaqor itu alam barzah Mustaqor berarti akhirat Selalu begitu pak Jadi kalau kita lihat ayat ini Dialah Allah yang menjadikan kamu dari jiwa yang satu Maka ada mustaqor, ada mustaqor Ada yang menetap di dalam rahim Ada yang menetap di dalam tulang sulbi Ada yang menetap di bumi Ada yang tetap yaitu setelah mati Ada yang menetap di alam barzah Kemudian ada yang dilanjutkan nanti sampai alam akhirat Maka maknanya mustaqor dan mustaqor Selalu menyambung satu alam ke alam berikutnya Oke lanjut Ya Bapak Ibu sekalian Kembali ke tadi soal matahari yang kemudian di Matahari yang kemudian ditunda Sebentar Tadi mana mas Matahari yang ditunda Sebentar Matahari yang ditunda oleh Allah Nih ya Muncul mas ini mas Tunjukkan mas Ya Muncul Penutupnya ini pak ya Saya bacakan Matahari yang kemudian ditunda Besok di hari kemat Begitu juga Kelak Allah akan menahan matahari Di zaman kemunculan dajjal Dajjal akan berkeliling di muka bumi Selama 40 hari Dan ukuran lama waktu harinya berbeda-beda Ini menunjukkan bahwa Waktu terbit dan terbenamnya matahari Pada masa itu tidak normal Tadi mas Satria yang kamu tanyakan Pak itu kan hanya perkiraan Betul Tapi pasti terjadi Sebab tidak ada perubahan sunatullah Mungkinkah matahari itu akan terbitnya itu terlambat? Ya Mungkinkah akan terbenamnya terlambat? Ya Kapan? Di zaman munculnya dajjal Kalau tidak ada dajjal berarti normal Kalau tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa matahari itu ditahan Itu berarti dia berjalan normal Tapi kalau ada hadis yang menerangkan bahwa matahari akan ditahan Itu berarti kita percaya apa adanya Selama itu masih normal Berarti akan terbit pada waktunya Saya menyampaikan begini Mas Satria Besok pagi matahari akan terbit jam 5.38 menit Percaya? Besok terbenamnya jam 17.29 Percaya? Percaya Berarti kamu sudah tahu bahwa ilmu alam itu Ilmu fisika itu berjalannya sesuai dengan rencana Apakah akan ada penundaan? Ada Kapan? Di zaman munculnya dajjal Lanjut hadisnya Arbaunayawman yaumun kasanatin Wayaumun kasyahrid Wayaumun kajumatin Wasairu ayamihi kaayamikum Dajjal akan berkeliling di muka bumi selama 40 hari Ada satu hari diantaranya yang bagaikan setahun Ada pula satu hari yang bagaikan satu bulan Dan ada pula satu hari yang bagaikan satu pekan Ada pun sisa harinya 37 hari itu Seperti hari-hari biasa kalian yang kalian ketahui Ini ketika besok adanya dajjal Maka pergerakan matahari itu bergeraknya tidak normal seperti biasanya Yang kedua Tanda kiamat itu kalau disimulkan kan hanya dua Satu fenomena alam, dua fenomena sosial Fenomena sosial itu soal riba, perzinaan Kemudian orang bodoh menjadi pemuasa Kemudian minuman keras merajalilah Itu kan fenomena sosial Ada tanda alam Fenomena alam sebagai tanda kiamat itu salah satu adalah Matahari terbit dari barat Nah ketika matahari terbit dari barat itu Karena ini berjalan tidak normal Matahari terbit dari barat itu satu malam serasa Seperti dua sampai tiga malam Nah jadi besok ketika matahari terbit dari barat itu Malam hari biasanya hanya dua belas jam Itu besok bisa sampai dua sampai tiga malam Sebab berputarnya bumi itu di luar kewajarannya Begitu mas teorinya Fisika begitu Teorinya alam begitu Nah kalau itu ada Berarti kita ini dekat sekali dengan kiamat Selamat belum Alhamdulillah kita ini normal Baik-baik saja Baik-baik saja Oke begitu sampai disini Apa itu kajian kita malam hari ini Soal tadi matahari bulan berjalan sesuai dengan Rencana seperti biasanya Kecuali nanti datangnya Dajjal Baik kita akhiri Sebelumnya kita akhiri dulu dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim Subhanakalumrihamtika Asyadu'ala'ilai'ilai'an ta'an Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim